Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan dalam dekat ini akan segera tercapai Amin Langsung saja ke dalam step by step berikut ini Masih seputar tentang aplikasi Sopi Dan di kesempatan kali ini Sekarang saya akan memberikan tips yang sangat mudah sekali Yaitu bagaimana cara melakukan login ke dalam aplikasi Sopi Tanpa menggunakan verifikasi wajah Oke jadi untuk ketentuan khususnya di tahun 2022 sekarang ini Sopi memberikan akses full ya Jadi untuk keamanan dari pengguna Sopi Ini memang sangat bagus sekali Namun terkadang sedikit menyulitkan untuk pengguna yang lain yang memang belum mengerti Untuk cara login ke dalam aplikasi aku laku tanpa verifikasi wajah Oke sampai di dalam ini silahkan kalian masuk kembali ke aplikasi SopiPi Kemudian isinkan aplikasi saat digunakan saja di atas ya seperti ini Kemudian kembali masuk ke menu saya di pocok kanan bawah seperti biasa Kemudian pilih login di atas Oke disini seperti biasa kita melihat beberapa menu yang tersedia Menu-menu ini yang terlalu menggunakan Google, Facebook, Apple dan lain Silahkan kalian disesuaikan saja Untuk pengguna Google biasanya untuk kode verifikasinya akan masuk ke dalam email Dan untuk Facebook juga nanti akan masuk ke dalam nomor ponsel Ataupun email yang kalian gunakan di dalam akun Facebooknya Dan untuk akun Apple ini, ini juga sama ya Nanti akan masuk ke dalam notifikasi jika kalian pengguna Apple ataupun iPhone Begitu juga jika kalian menggunakan aplikasi Lens sebagai aplikasi sosial media chatting Untuk stepnya sama Untuk kodenya nanti akan langsung masuk ke dalam aplikasi tersebut Ya disini silahkan kalian isi saja untuk dua form tersebut Kalian isi saja disini Masukkan nomor ponsel ataupun email terdaftar kalian Disini berhubung saya menggunakan Dua kombinasi antara Lens menggunakan email dan nomor handphone Untuk jaga-jaga keamanan Jika memang saya lupa email Saya bisa login kembali menggunakan nomor telpon Ya untuk lebih mudahnya Kalian bisa input nomor telpon saja ya Oke disini saya akan mengetik terlebih dahulu 0838 Oke Saya pelurukan sedikit ya Untuk nomor ponsel saya pelurukan Mudah-mudahan teman-teman Bisa memahami apa yang saya masuk di sini Setelah saja sampai di halaman ini Kita bisa langsung input saja password yang kalian gunakan Jika kalian lupa password silahkan bisa lihat video di dalam deskripsi yang sudah saya sediakan Disitu saya sudah membuat juga video bagaimana cara melakukan atau reset password di akun Shopee Supaya kita bisa login kembali Menggunakan akun Shopee yang lama Kita tinggal input saja disini teman-teman ya Kemudian klik login langsung di bawah Oke kita dialakan kembali ke halaman selanjutnya Dan sampai di halaman ini Kita sudah berhasil masuk ke dalam aplikasi Shopee Tanpa menggunakan verifikasi wajah Ya jadi buat teman-teman disini Saya akan tambahkan sedikit informasi Bagaimana cara login ke dalam aplikasi Shopee Supaya lebih aman dan kalian tidak perlu melakukan akses-akses tertentu Seperti meng-input KK ataupun meng-input Nick dan lain sebagainya Selain kalian tinggal masuk saja ke pengaturan Ya disini ada banyak sekali informasi yang perlu kalian lengkapi Seperti profil kemudian alamat saya Kartu rekening atau debit Kemudian pengaturan set pengaturan notifikasi Pengaturan privasi Penggunaan pemblokiran bahasa dan bahasa Ataupun pusat bantuan Silahkan kalian tinggal lengkapi saja disini ya Untuk kartu rekening bank disini ada baiknya Kalian input saja salah satu Dari beberapa rekening yang kalian gunakan sebagai penarikan Ini memungkinkan supaya akun Shopee-nya Dari sistem aplikasi ini Tidak mendeteksi spam aktivitas yang kalian lakukan Dan karena itulah Biasanya dari akun Shopee ini Akan menge-ban atau menge-banet Salah satu pengguna akun Shopee Yang memiliki lebih dari satu akun Dengan nick yang sama Dan karena itulah Yang menjadikan akun Shopee kalian di-banet Atau dibekukan Ataupun dihapus secara langsung Dari sistem aplikasi Shopee-nya Dan mungkin kurang lebihnya Hanya seberu jajah untuk video kali ini Mungkin jika kalian masih kebingungan Silahkan bisa sertakan saja Di bawah kolom komentar Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya